Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang diramati Allah, Alhamdulillah kita berkumpul kembali di hari Senin ini. Kemarin Jumat, seingat saya kita sudah membaca surah Al-Mu'minun ya. Itu tinggal sepertiga bagian akhir. Insya Allah kita akan selesaikan hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang penghalang rezeki. Demi Allah, pemirsa. Ya, andai saudara-saudara semua, saya, kita, punya dosa tidak kelewat banyak ya. Tidak demen maksiat, tidak gemar berbuat buruk. Sama yang namanya sholat rapat gitu. Ya, memenuhi apa yang wajib. Menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Maka Allah sepenuh-penuhnya bertanggung jawab atas riski kita semua. Sepenuh-penuhnya. Tapi kepada siapa garansi ini diberlakukan? Kepada siapa yang taat, tunduk, dan patuh kepada Allah SWT. Maka bila mana saudara kemarin Jumat membaca surah Al-Mu'minun. Lewat terjemahannya, kemudian dihidangkan oleh teman-teman antifatasi Allah. Saudara akan tahu. Bagaimana Nabi Allah Nuh diutus kepada kita semua. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh adalah Nabi ketiga. Nabi Adam, Idris, Nuh. Ya, kaum, ya, budullah, wa taquwati'un. Kita disuruh sama Allah SWT. Jadi apa ya saudara semua? Beribadalah kepada Allah. Pertakwalah kepada Allah. Dan taatlah kepada Allah. Jaminan itu kemudian terjadi. Kalau kemudian kita bertakwa, beribadah, dan taat pada Allah. Saudara beli gadget. Ya, apa handphone, apa BB, atau segala macam lah. Merek macam-macam. Lalu si toko bilang, Pak, segelnya jangan dibuka. Kalau segel ini dibuka, maka garansinya kami gak tanggung jawab. Lalu saudara gak sengaja. Jatuh nih, terang. Begitu jatuh, ya, dia punya, apa namanya, segelnya rusak. Ketika dibawa ke toko, toko gak mau tahu. Pak, ini udah rusak segelnya. Tapi bukan karena saya, karena jatuh. Gak bisa tetap. Garansi tidak berlaku. Saudara beli kemudian dari pasar black market. Lalu saudara rusak. Saudara mau servis di tempat yang resmi. Gak bakal bisa. Garansi gak berlaku. Saudara beli dengan garansi toko. Saudara beli ini misalkan di Samarinda. Saudara rusak di Jakarta. Toko-toko di Jakarta gak mau kemudian servis. Kecuali saudara balik dulu ke Samarinda. Kira-kira seperti itulah hidup ini, saudara. Allah menjamin betul hidup saudara semua. Hidup saya, hidup kita. Asal saudara betul-betul lemmang. Gak peduli saudara itu apa. Saudara kacung, OB, security, kameramen, sopir taksi. Anaknya tujuh, gajinya tujuh ratus. Gak ada urusan. Karena saudara punya anak hidup. Bukan karena gaji, saudara. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ada aja urusannya yang Allah kemudian. Ya, perlukan buat saudara. Pagi-pagi lah ada yang datang. Assalamualaikum, Mbak Mansur. Ya, Bang, ada apa ya? Hari ini jangan masak ya. Bini aneh lagi masakin buat ente. Hari ini sepenuh-penuhnya masaknya buat ente. Allah, makasih Bang. Yang besok gimana? Loma. Jadi bagi yang hari ini bukan lebih syukur. Malah nanya yang besok. Nih, satu hari gak perlu ngeluarin duit. Si sopir taksi lagi nyetir. Bandrolnya 55 ribu. Apa kata si penumpang? Bang, ini lagi ada rezeki nih. Berapa ya bandrolnya? 55. Ini buat ente sejuta. Titip salam sama anak-anak ente semua ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Sejuta ya, Pak. 55 cuma. Oh, dia buat ente. Allah. Allah penuhin. Kenapa? Hari itu anak ente yang pertama mau masuk SMP. Butuh dia 600 ribu. Dikasih sama Allah. Tapi kalau ente, aneh gitu semua jadi mahluk Allah yang gak diingatnya sama Allah. Allah gak mau tanggung jawab. Gak mau tanggung jawab. Ada juga diambil sama Allah. Ada diambil sama Allah. Udah pengen beli mobil nih. Pakai cerita dirampok, gak jalan. Ayo. Udah pengen beli rumah nih. Dan udah kebeli itu rumah. Itu rumah sengketa. Ayo. Gak bisa kemudian kita ambil. Kita punya hidup ini. Enteng pemirsa. Enteng. Enteng. Asal apa ya? Asal kita dapat ampunan Allah SWT. Bagaimana kemudian kita dulu belajar. 8 prinsip menjadi pengusaha. Ternyata diantara prinsip itu adalah. Kita minta ampunan kepada Allah SWT. Kemudian prinsip yang berikutnya apa? Wakina adalah benar. Jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri. Terutama nanti susah di hari akhir. Susah di alam kubur. Susah di padam mahsyar. Susah di omul hisab. Itu yang kita pentingin. Insya Allah pemirsa. Hidup antipada lagi susah. Daripada banyak persoalan hidup. Minta ampun sama Allah. Minta ampun. Kalau sudah diampuni sama Allah. Terang lagi hidup. Utang bakalan lunas. Bini bakalan kembali ke pangkuan kita. Anak yang tadi ngelawan meluluh omak kita. Bagaimana gak ngelawan. Anak kita mempunyai nama harta haram melulu. Ini anak. Waduh. Jadi musuh kita. Ente pikir karena salah ngedidik. Bukan. Karena salah ngasih makan. Bisa juga anak jadi ngelawan. Ente punya tetangga. Gak ada yang bayar sama ente. Bagaimana mau bayar ente yang mau. Sama tetangganya. Ente juga gak pernah kenal. Tapi begitu ente minta ampun sama Allah. Azza wa jalala. Ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allah bikin kemudian semua berbalik lagi. Anak kemudian dia dekat sama kita. Bini balik ke kita. Pekerjaan dapat lagi. Proyek kemudian jalan lagi. Utang lunas lagi. Dan semuanya. Apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah. Yang kalau kita sudah di depan Allah. Azza wa jalala kita minta ampun. Lalu ampunan itu diberi. Ternyata tidak semua orang diberikan hak. Diberikan kesempatan. Untuk memohon ampun pada Allah. Mau lihat buktinya. Ntar. Kita terusin di segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan. Astaghfirullah azimu wa natubu ilaih. Kita memohon ampun pada Allah. Di semua dosa-dosa kita. Termasuk dosa kesiangan sholat subuh. Kita ketinggalan sholat berjamaah. Kita gak ngerjain sholat-sholat sunnah. Kita pelit bersedekah. Bersedekah selalu yang recehkan. Kita punya impian tinggi. Tapi sama sholat kita gak mau. Kita punya impian tinggi. Tapi sama orang tua kita bangor. Kita punya impian tinggi. Tapi kita kempit artah haram. Kita punya impian tinggi. Tapi kita gak mau dekat sama Allah. Dan gak mau cinta sama Rasulullah. Kita beristikbar di pagi hari ini. Mudah-mudahan. Allah memperpanjang umur kita. Dan memberikan kesempatan kita bertobat. Silahkan yang mau lewat. Alhamdulillah pemirsa. Kita kembali lagi ke acara kita. Di wisata TNTV. Pemirsa. Ampunan Allah itu asli gampang. Demi Allah gampang. Kita tinggal datang ke Allah. Tinggal melakukan apa yang Allah suruh. Allah perintah. Insya Allah. Ampunan itu kita dapetin. Dan subhanallah ya. Disini tapi saya kemudian belajar gitu loh. Bahwa tidak semua orang kemudian dikendaki sama Allah. Untuk diampunin. Tidak semua orang kemudian. Diberikan kesempatan oleh Allah. Untuk minta ampunan. Kalau orang udah ngambil kesempatan itu. Lalu udah berdiri di hadapan Allah. Minta ampun. Kan Allah pasti ampunin tuh. Tapi persoalannya adalah. Siapa yang kemudian diberi kesempatan. Oleh Allah. Jangan-jangan kita tidak termasuk yang diberi kesempatan. Siapa yang dikendaki untuk diminta. Apa. Meminta ampunan kepada Allah. Jangan-jangan kita termasuk yang tidak dikendaki oleh Allah. Untuk meminta ampunan itu. Tangan bukti. Begini. Siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Seratus kali dalam satu hari. Allah akan ampunin dia. Kayak apapun dosa dia Allah akan ampunin. Seratus kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Tapi pertanyaannya saudara. Siapa diantara saudara. Yang kemudian lolos satu hari itu membaca seratus kali tasbih tersebut. Belum tentu. Coba aja pasang tuh tulisan. Saya hari ini gak boleh gak baca subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Pasang tuh di. Apa. Kulkas. Pasang di pintu. Pasang di dashboard motor. Tapi saudara ingat-ingat besok. Oh ilaihallah. Udah mau direncanain baca tasbih seratus kali. Dia kagak baca. Bener tuh. Coba aja. Kalau hari ini pagi ini. Tidak Allah izinkan nanti saya memimpin. Saudara-saudara semua baca tasbih seratus kali. Lalu saya bilang sama saudara semua. Besok selasa kita ketemu lagi. Siapa diantara saudara yang membaca tasbih seratus kali. Ngacung tangan. Walaupun saya tidak melihat. Allah melihat. Benar-benar Allah ampunin saudara semua. Belum tentu saudara sempat. Membaca itu tasbih. Siapa yang baca. Ummul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allah ma'anta rabbi la ilaha illa ta khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Astaghfiruka wa'adzibika min syarima sanaktu min galabatit dayimu qaharirija. Abu laka bin imatika alayya wa abu lithunubi. Faghfirli fa'innaulayfiru dhunuba illa anta. Satu kali saja bahada asar. Maka saudara yang membaca itu dengan sepenuh hati saudara. Saudara akan diampuni dosanya sama Allah. Bahkan bukan cuman itu. Saudara diberi jaminan masuk surganya Allah. Asal saudara meninggalan sore itu juga. Sampai kapan? Sampai batasannya subuh. Ntar subuh jaminannya habis. Baca lagi subuh. Sampai asar. Tapi wallah. Siapa yang kemudian diizinkan sama Allah istiqomah. Bagi dia baca. Suara dia baca. Manusia lebih banyak. Lupanya. Namanya aja udah manusia. Min al insi. I al insan. Makanul khabah wa nisyan. Tepatnya lupa sama Allah. Coba dah. Pasang alarm tuh. Pasang. Saya mau baca umul istighfar. Sayyidul istighfar. Saban sore, saban pagi. Coba dah. Cerita handphone lah. Ketinggalan di lemari. Ente lupa baca itu istighfar. La ilaha illallah. Begitu mudahnya. Setiap habis sholat. Ujung nanti sholat. Midfiduburi sholat. Di dalam apa. Ujungnya sholat. Saudara membaca kemudian. Ya. Ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al hayu al qayyum ila akhir al ayat. Ayat kursi itu kalau dibaca sama kita. Di ujung zikir kita punya sholat. Insya Allah. Allah ampunin dosa kita. Kalau Allah udah ampunin dosa kita. Insya Allah. Utang lunas. Rumah tangga yang babak belur. Kemudian mawat dasa kinawa rahma. Orang yang kemudian sudah kehilangan rumahnya kembali lagi. Udah diambil sama orang lain. Itu rumah. Udah dijual lagi. Udah dijual lagi. Udah dijual lagi. Eh pembelian ke enam saudara. Dibalikin sama Allah. Itu kalau Allah sudah memberikan ampunan buat saudara semua. Saudara yang sudah di PHK. Malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut. Lalu membangun perusahaan yang setara. Dan bekerjasama dengan perusahaan yang dulu mengusir saudara. Tapi lagi-lagi saudara. Siapa yang diberikan hak oleh Allah untuk meminta ampunan. Tidak semua orang. Maka itu saudara minta sama Allah. Untuk diberikan kesempatan untuk diampuni. Dan meminta ampun pada Allah SWT. Itulah surah Al-Mu'minun kemarin bertutur tentang itu diantaranya. Allah memberikan kesempatan terus sama kita. Tapi yang dikasih kesempatan. Tidak mau kemudian menggunakan kesempatan itu. Akhirnya ajal keburu menjelang. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaih salatu wassalam. Menyeru kepada umatnya saat itu. Wahai umatku takutlah pada Allah. Allah bisa memberikan azab buat kalian semua. Umatnya ketawa. Eh Nuh orang gila kamu ya. Masa bangun. Eh bikin perahu di atas bukit kayak begini ceritanya. Bagaimana mau belayarnya. Malah kemudian dikasih kotoran itu perahu Nabi Allah Nuh. Tuh saudara lihat terjemahan surah Al-Mu'minun kemarin. Insya Allah di segmen tiga kita akan kemudian selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut. Tapi pagi ini saya tidak akan melepaskan saudara. Biiznillah. Jangan izin Allah. Yuk kita baca seratus kali tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Di segmen ini munamdaan. Allah izinkan semua selesai. Tapi lagi-lagi pemirsa ya. Lagi-lagi pemirsa. Belum tentu saudara diizinin baca seratus kali. Buktinya apa? Baru aja saya mau mimpin baca. Tuh. Orang-orang di produksi udah bilang. Udah habis durasi segmen ini. Lihat. Bukti kan. Ini bukti dari Allah. Betapa Allah kalau belum izinkan kita membaca itu. Kita kemudian tidak akan bisa baca. Allahu Akbar walau hamd. Saya gak tau apa yang terjadi di segmen tiga dah. Saya gak ngerti dah. Pokoknya kita iklan dulu aja udah. Gak tau lah. Pokoknya kita minta sama Allah bimbingan aja dah. Ya. Silahkan yang mau lewat-lewat dah. Insyaallah. Memang-mengang kita dapat kesempatan. Nih pemirsa. Tuh. Tadi sengaja saya pinjam. Biar tau. Jadi ini kalau. Kalau begini nih. Ini tandanya tinggal dua menit. Ini tinggal tiga puluh detik. Nah yang ini. Durasi habis. Saya udah bilang sama ente pada pemirsa. Kalau Allah gak ngizinin ente baca istighfar. Gak bakalan ente baca. Karena itu. Gak mungkin Allah ampunin juga. Entenya gak minta. Walaupun semua terserah Allah begitu. Kita tadi di segmen dua bilang. Yuk kita baca. Subhanallah bihamdi subhanallahin azim. Seratus kali. Insyaallah menemudkan Allah ampunin. Eh baru mau baca. Nih. Udah nongol ini katanya. Durasi habis. Supaya kita gak habis lagi di segmen tiga. Dan jangan khawatir. Ini saya pegangin. Jadi gak ada yang tau nih. Habis apa gak. Ini saya pulangin. Waduh Masyaallah. Nah yuk. Kita baca dulu pemirsa. Ya. Kalau gitu kita simpen aja nih surah al-muminun. Seperti yang terakhir. Nanti kita baca hari selasa besok. Mari kita sama-sama bertasbih. Dan beristighfar. Di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ngampunin kita. Jadi kalau kita nanti mau jadi pekerja. Bawaan pengen jadi atasan. Kita yang gak bersih. Berat. 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 Anak bilang berat. Berat. Itu kerja. Pengen usaha. Tapi yang dia gak bersih nih. Yang dia nyimpen zina. Nyimpen mabok. Itu jadi pengusaha. Makin dalam. Ntar terjun bebasnya. Jadi mari. Kita sama-sama bertasbih. Seratus kali ya. Namun Allah pimpin ini. Ya Allah izinin. Kemudian kita sambung sama istighfar. Dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Saudara yang pengen jadi apa kaya lah. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seratus kali pemirsa ya. Mari pemirsa kita baca bareng-bareng. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. 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 Subhanallah 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 Subhanallah